Banjarbaru, Polres Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kalsel, menahan Ketua KPU Banjarmasin berinisial GM. GM ditahan atas kasus pencabulan anak. Kapalres Banjarbaru AKBP Doni Hadi Santoso mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari. Tujuannya untuk pengembangan penyidikan kasus pencabulan anak, penahanan dilakukan untuk lebih mempermudah proses penyidikan dan waktu 20 hari itu bisa ditambah lagi sesuai kepentingan penyidikan. Ujar AKBP Doni dikutip detik com dari antara Jumat, 311-2020, dini hari. Baka juga, Polisi tetapkan Ketua KPU Banjarmasin tersangka kasus pencabulan anak Ketua KPU Banjarmasin GM sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Uni Perlindungan Perempuan dan Anak. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan ke-3, Kamis, 301, malam. Tersangka GM dikenakan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan ke-2 atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002. Pasal tersebut mengatur tentang perlindungan anak Jopasal 76 E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Baka juga, kecelakaan maut di Samarinda, 4 orang tewas dihantam truk dari hasil penyidikan, tersangka GM dan korban tidak saling mengenal dan hanya bertemu di dalam toilet sebuah hotel di Banjarbaru. Korban merupakan siswa magang di hotel tersebut dan saat berada di toilet, didekati tersangka kemudian diajak berkomunikasi sambil melakukan tindak asusila di bagian tubuh korban, papara KBP Doni. Dalam kasus ini, polisi memeriksa 7 orang saksi dan meminta keterangan ahli terkait tindak pidana pencabulan. Baka juga, gelar 3 Presiden King of the King M.R. Doni Pedro, FDN-FDN, Biro Makassar Polres Banjarbaru Kalsel Banjarmasin Pencabulan.